Waduh, 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 belum pada narik nih. Jum, Ben. Dek, gak ngumpul di base camp tempat biasa. Biasa, Bang. Abis jalan-jalan ketemu Bang Firman. Gimana penampilan hari ini? Ada yang beda gak? Bagian yang mana-nya ya. Lo tau gak sehari-hari mana yang keren? Itu deh kayaknya rambut tiap linis. Biar dikata draper oke, Jake. Penampilan tetep nomor satu. Setuju, setuju. Iya, boleh, boleh. Iya, gimana? Keren kan? Nah, Dede dapet pomet ini dari Bang Firman. Nah, sekarang dia tuh jualan juga di kantor ini. Serius? Iya. Di supermarket semua dijual. Itu namanya jiwa wirausanya udah ada. Bener banget. Belain terus. Belain. Nah, semenjak Dede pake pomet, Dede selalu dapet bintang lima. Karena penampilan Dede tuh rapi banget. Ampi bibi rapi. Percaya. Abang gak usah beli jauh-jauh. Belum kan beli di Bang Firman. Dede juga jualan. Nih. Lo jualan? Jualan Bang. Bentar-bentar. Terus arah beli. Aduh, apanya mau dipakein pomet? Tidak ada. Rambut. Tuh, iya bener. Nih, ter kalau gak percaya. Wow, banyak banget. Tuh. Tapi tunggu deh. Emang customer tau ya kalau kita rapi? Kan kayak helm. Emang keliatan gitu rambutnya? Nih, mau yang mana nih? Eh, harganya berapa nih harganya dulu deh? Harganya murah Bang. 85 ribu. Astaga. Lo ngerti banget duit ya. Kita kan sama driver oke, Jack. Lo masih ngasih harga mahal juga. Ya ampun Bang. Aneh nih, ngambil untungnya cuma 5 ribu perak doang. Kalau di tempat lain harganya ratusan ribu Bang. Hmm, mana ada maling mau ngaku. Cis. Emangnya sasetan gak ada? Dikira kopi sasetan. Aduh, gimana ya? Jadi gak nih? Masih mahal. Jadi gini deh, biar jadi deh. Kalau 82 ribu lima ratus gimana? Udah tenang aja, gak usah mikir ya. Yaudah, gue bayarin ntar ya. Ngutang? Enggak, harusnya domelin. Astaga dedek. Gue mana pernah sih ngutang? Gue bukan yang ngutang, tapi ntar. Beda ya, ngutang sama ntar. Bedanya dimana? Kalo ngutang, dari N. Kalo ntar, dari E. Itu bedanya. Udah ya deh, duluan. Maaf. Mbak Naya mau kemana? Mau naik? Saya bosen di kantor. Begini mbak. Saya khawatir mbak menarik, lalu nabrak tiang listrik, benjol segede bakpao. Kamu berdua kena marah mbak. Iya mbak Naya. Saya tuh udah bukan anak kecil lagi. Saya orang gede. Gede banget malah. Maaf mbak. Tetap tidak boleh mbak. Eh, ada bu Naya. Akhirnya ketemu juga dimari. Gimana? Oderan lancar? Lancar bu. Itu apaan deh? Pomet, cuma sampingan doang. Apaan pomet? Buat rambut. Buat rambut. Biar kelimis. Grooming. Lu tertarik? Enggak sih, tapi saya tahu yang tertarik. Siapa? Ini bapak-bapak. Waduh. Ini lagi nyari pomet. Iya kan tuh? Bener. Sini nih bang. Ini pomet bagus banget pokoknya. Kalau yang kayak gini nih. Yang hard. Yang hard itu rambutnya bisa diri bang. Kalau yang biasa soft itu kelimis. Kayak hujan, kayak hujan kena hujan. Kelimis, basah. Cuman dalemnya kering. Gimana nih bang? Eh, mas. Rambut saya begini. Itu kamu ngeledek. Saya nggak mau beli. Ya, bukan ke abang aja. Siapa tuh temennya abang nih, si gondrong nih. Bisa diri. Bu. Kayak napang sajam sih itu bang. Entah nggak butuh gue, men. Men. Bantanya mana? Oke, Jack. Dengan Hani. Iya, masnya. Baru ketemu udah panggil Hani Hani. Kan mbak namanya Hani. Terus saya panggil apa dong? Ya kalau mau panggil Hani, PDKT dulu kali. Gitu ya? Iya. Udah ya jalan ya. Iya. Helmnya dipakai dulu. Ya. Mbak, boleh nggak pegangannya nggak usah keras-keras kayak gini kan belum jalan? Abisnya, maksudnya wangi. Wangi anggur. Seger. Aku suka. Lagian takut jatuh. Ayo jalan. Iya, soalnya saya baru beli pomet sama temen saya. Oh gitu. Iya. Jadi jalan. Wah, bener nih. Ternyata pometnya bisa bikin keren. Untung aja gue beli. Sampai mbak. Oke. Iya mas. Oh iya mas. Aku boleh lihat rambutnya nggak? Kan biasanya kalau orang pakai pomet itu rambutnya bagus. Tapi jangan sampai naksir loh. Iya. Iya. Jadi iya. Bener ya. Hehehe. Boleh siapa takut. Gimana? Keren, keren, keren. Bagus. Ini mas. Mas iya. Sama-sama.